Halo Halo guys welcome back selamat datang kembali channel Kiko di channel Kiko TV ya sahulah kalian ya kalau udah ngingap kayak gini dah ngapain kita ada habis ngedok semen ngayak pasir ngayak semen juga ya guys hari ini kita akan ada pembahasan tentang biaya atau modal untuk membangun rumah perbandingan ini kata kepala tukang perbandingan antara rumah yang dibangun dengan waring tanpa bata ini guys pakai waring ya dengan rumah yang dibuat dengan bata kayak di rumah yang diujung sana tuh pakai bata ya cerita nanti banyak kan pakai bata sih coq tuh kayak disana tuh ya kita bentar-bentar tak sana dulu cukup belakang dulu ya kita lihat ini aku sambil nunggu itu ya nunggu air semen tuh agak nyusut agak tercampur gitu nah itu pakai bata ya nanti kita akan tanyakan langsung dengan kepala tukang ya mungkin bagi kalian yang nonton yang anak bujang yang masih sekolah mungkin nggak penting lah ya tapi ya kalau kalian berminat untuk kedepannya mungkin kan barangkali dah dah besar nih kalian mau bangun rumah mana biaya yang lebih murah mana yang lebih praktis mana yang yang cepat selesai mana yang pokoknya nanti kita bahas ya ya pokoknya gitu-gitu lah ya bisa jadi modal ilmu kalian tuh ke depannya mungkin welcome back oke nanti kita lanjut ya guys ya sekarang waktunya untuk ngaduk semen tapi kalian enggak perlu nonton lagi ya ngaduk semennya kemarin mungkin udah aku buat videonya ya oke lanjut tukang ojol ojol Oke guys Halo guys setelah kita udah mengaduk tuh udah diaduk tapi lupa co aku mau ngaduk lagi lu bentar udah diaduk aja ya 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 Oke guys, tadi belum diaduk ya, masih ada yang kering, nah itu udah diaduk guys. Sekarang kita lanjut ke topik pembicaraan kita hari ini, tema kita, buat kalian yang bujang-bujang, yang masih sekolah, mungkin bisa jadi referensi kalian untuk kedepannya ya guys. Nah, kita naik dulu guys, disini ada narasumber kita, narasumber yang sudah banyak berpengalaman, sudah puluhan tahun, jadi asisten, aku jadi asisten ya, baru dua rumah. Jadi ya, tukang aduk aja ya, itu pun rumah kami semua, yang pertama rumah, rumah bapakku, sekarang ini rumah abangku. Oke guys, langsung saja, kita tanyakan. Di bawah sini aja lah guys, takut juga sebenarnya aku naik co, kita langsung ngomong dari sini aja ya, dengan kepala tukang narasumbernya. Oke om, ini dengan narasumber kita, om Yustinus Lahong. Pertanyaan pertama, kita mau tau nih, mana biaya yang lebih murah menurut om untuk pembuatan rumah, pakai warring kayak gini atau pakai bata si om? Pakai warring lah. Pakai warring lah. Oke, kata om itu pakai warring ya guys ya. Terus untuk biaya tuh om, kalau misalnya untuk rumah ini, ini bukanya berapa nih om? 7 x 17. Nah, 7 x 17 guys ya. Untuk warringnya udah berapa gulung yang habis nih om, untuk 7 x 17 ini? Baru 2 gulung lebih. Baru 2 gulung lebih, 1 gulungnya berapaan sih om? 1 gulung ya, 2-300 lebih. 2-300 ya guys ya, gulung yang besar ya itu ya. Nah, itu. Ini itu 7 x 17 kalian bayangin ya, 7 x 17 itu bisa buat berapa kos itu, kamar kos ya. Terus, kalau dibandingkan dengan bata om, kira-kira mau berapa jumlah batanya, berapa ratus, berapa ribu om? Kalau tidak batanya itu 10 ribu itu. 10 ribu guys ya, 10 ribu. Itu bata yang kecil ya guys ya, 7 ribu. Eh, 10 ribu. Satu bata sekarang itu, kalau di daerah kami ya, di daerah kami itu sekitar 2 ribuan guys. 2 ribu sampai 2 ribu 500 lah gitu ya. Kita hitung harga kecilnya aja lah, 2 ribu ya. Kalau untuk rumah yang sebesar ini, 7 x 17 ini guys. 10 ribu bata. Itu untuk segala sekat-sekatnya juga ya. 10 ribu x 2 ribu. Udah berapa? 2 ribu. 20 juta guys. Nah, mantap ya. 20 juta. Dibandingkan dengan waring berapa om? Berapa gulung om? Waringnya hanya 3 gulung. 4 gulung. Nah, 3-4 gulung lah ya, kita bangsi lah ya. Tadi kan om bilang itu baru 2 gulung yang habis. Masih ada lebihnya itu. 1 gulungnya 300. 2 gulung, 600. 3 gulung, hitung ya, bodoh-bodohnya lah, 4 gulung lah ya. Berarti 1 juta 200 lah. 1 juta 500 lah. Nah, dibandingkan kalau pakai bata, udah 20 juta baru untuk kondasinya. Belum di playster lagi ya guys, itu ya. Nah, terus om, untuk keunggulan, kelebihan dari waring dengan bata ini, masing-masing kan pasti ada keunggulan ya om? Apa perbedaannya om gitu om? Pasti unggul lah waring, disitu ada pengikatnya. Untuk. Nah. Awat ikatnya. Nah. Itulah kelebihan kalau dibandingkan, siapa tahu ada cuaca, gempa, itu ditahan. Nah guys. Untuk kalian yang di wilayah Jawa ya, mungkin yang ada gempa. Kalau kami di Kalimantan ini guys, jarang gempa ya. Karena kami jauh dari laut, dari sungai. Eh, dari sungai ada sungai Kapuas. Nah, ada gempa sini guys. Gempa mungkin diranjang. Nah, terus untuk apa namanya. Ini kan kita ngomong bicara dari segi ketahanan tadi tuh, lebih tahan waring ya, daripada bata untuk kalau ada situasi bencana alam gitu guys. Gempa, petir, guntur, halilintar, tsunami. Tidak sih, tidak sih. Ya, karena ini kan pakai waring gitu ya. Ada tulangnya gitu guys. Jadi dia tuh, Tidak, tidak, tidak langsung rubuh gitu lah. Masih, Gimana ya? Kayak karet gitu guys. Nah, pemegangnya gitu ya. Kalau bata kan tidak ada. Dia pakai semen semua. Jadi kalau kena gempa, goyang sekali. Nah, sekali digoyang langsung rubuh guys. Sekali pakai aja. Tidak juga sih. Mungkin tergantung dari batanya lagi. Tahan atau tidak kan. Iya, tidak om? Iya, itu pasti lah. Oke. Terus kita kan dari tadi ini ngomongin keunggulan waring nih. Kalau dari bata sendiri om, apa keunggulannya om? Ada nggak sih? Orang kan banyak pakai rumah bata nih om. Iya, juga. Keunggulannya. Apa tuh? Ini gelap. Itu lagi pertanyaan. Colap ya om? Colapnya itu, Apakah setiap waktu colap om? Colap itu dingin ya guys ya? Waktunya gelap itu dinginnya di waktu siang hari aja. Malam itu digugup-gugup. Panas. Jadi kata om itu, Mungkin masih terbawa basah kampung ya kami di sini ya guys ya? Untuk bata itu keunggulannya, Kalau di siang hari itu memang dingin guys. Memang dingin dia. Tapi kalau untuk wilayah kami ya, Rumahnya jauh-jauh gitu. Siang hari itu memang dingin guys. Tapi kalau udah malam, Ah, rasa kayak di neraka ya guys ya. Itu gugup-gugup. Karena, Gimana ya? Apa yang, Kita tanya lagi dari narasumbernya aja lah ya. Apa yang buat bata itu, Kalau malam masih panas om? Itu ada peredam ya. Peredam panas itu namanya. Peredam dingin. Peredam panas. Peredam panas. Peredam dingin. Nah, jadi, Mungkin ya, Jadi kesimpulannya itu mungkin, Kalau siang hari itu, Emang bata itu kan karena tebal. Jadi dia bisa menahan panas gitu ya guys ya. Jadi ditahan, Tahan, Tahan, Tahan terus di dalam batanya. Tapi, Kalau udah malam, Karena, Karena udah malam, Panasnya itu masih ada dalam bata, Jadi makanya rumah jadi panas gitu ya. Terus kalau untuk waring itu, Mungkin karena dia tipis, Mungkin siangnya panas. Tapi malamnya dingin. Untuk bata itu, Terus, Solusinya apa nih om? Kalau misalnya rumah bata ini panas om? Ya pasang ngasih lah. Pasang ngasih lah. Kalau banyak duit gak apa lah. Tapi kalau kayak kami ini, Hanya kerja bangunan, Apalah. Pasang-pasangin pun gak kecala ya guys ya. Terus kita ngomongin apa lagi nih om? Gak ada lagi, Sudah tuntasin lah. Oh belum, Belum, Ada satu lagi nih om. Untuk pemasangannya om, Menurut om sendiri pribadi, Mana yang lebih enak? Masang bata atau masang waring? Mana yang rumit gitu? Sebenarnya yang enak itu bata lah. Pake bata sih sebenarnya. Menurut tukang ya, Asisten. Eh saya asisten ya. Saya menurut, Hah? Ngomong apa? Gok bro. Menurut tukang itu guys, Untuk pemasangan, Lebih mudah pakai bata bagi tukang ya. Tapi, Terserah kalian lah ya. Kan kalian yang tinggal dalam rumah. Kalian yang punya rumah. Mana yang enak menurut kalian? Nanti ke depannya. Kalau menurut tukang, Lebih enak masang itu bata. Pakai bata ya guys ya. Tapi, Kalau menurut tukang, Untuk, Apa? Dingin atau keenakan dalam rumah itu, Lebih enak pakai. Pakai apa om? Pakai waring lah. Pakai waring. Karena, Kalau malam hari, Pakai bata itu, Panas. Nah gitu ya guys ya. Apalagi yang mau kita bahas nih guys. Sudah banyak. Tadi pertama dari modal. Dari modal itu, Hitung-hitung, Jauh ya perbandingannya guys ya. 10 ribu bata. Untuk rumah 7x17 ini guys. 10 ribu. Itu kita hitung, Bersihnya aja lah ya. Bersih ya om? Iya lah. Hitung bersih tak lah. 10 ribu itu ya. Sudah 20 juta untuk fondasinya. Belum di playster. Di playster itu maksudnya, Biar, Tidak ada, Apa? Garis-garis batanya gitu. Untuk nebalkannya, Biar tidak bocor-bocor gitu ya guys ya. Nah, Kalau kayak gini kan, Fondasi juga nih guys. Nah, Waring ini, Ini fondasinya. Untuk bata tadi, Fondasinya ada 20 juta. Untuk fondasinya, Belum di playster. Kalau untuk waring, Ini baru sekitar, Kita hitung kotornya tadi, 1 juta 500. Padahal, Tidak segitu guys. Baru 2 gulung ya. 2 gulung setengah lah itu. Itu baru habis sekitar, 600 ribu. 900 ribu lah. Makanya kita hitung kotor, 1 juta, 1 juta setengah. 1 juta 500. Berbanding dengan 20 juta, Silahkan kalian pikir lah ya guys ya. Terus untuk, Bawahnya, Lantainya, Kalian bisa pilih sendiri guys, Mau pakai lantai papan, Atau pakai porcelain. Kalau untuk porcelain sih, Menurut, Nah, Ini ada pertanyaan lagi, Mana yang lebih bagus om? Pakai lantai papan, Atau pakai porcelain om? Menurut om. Lebih sempurna, Itu yang sehat, Itu pakai papan lah. Nah, Lebih sehat pakai papan ya guys ya. Kenapa sehat om? Apa salahnya dengan porcelain? Kalau porcelain kan dingin om. Porcelain itu banyak penyakit. Penyakit remati. Nah, Untuk porcelain itu, Memang dia dingin guys. Rumah itu memang dingin. Pagi, siang, malam, Subuh, Sampai kiamat pun tetap dingin ya. Porcelain itu asal ada atapnya ya. Memang dingin. Cuman, Karena, Apa namanya, Selalu dingin. Nah, Itu buat yang rematik, Hati-hati ya. Rematik itu, Sakit apa om? Sampai tulang-tulang ya om? Sampai tulang-tulang. Sampai ke tulang-tulang ya. Sampai ke DNA. Itu rawan banget guys. Lebih aman itu pakai papan. Lebih sehat, Dinginnya lebih alami. Apalagi, Kalau rumah kalian itu mungkin, Dibuat, Begantung. Oke guys. Mungkin sekian untuk video kali ini guys. Saya mau, Saya lagi kan, Aku, Mau nganjung, Nganjung, Mau ngantar semen. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekian untuk video kali ini dan, Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah sia. Oke guys. Nah ini udah hari kedua ya. Sebenarnya, Kemarin tuh co, Videonya. Jadi hari ini tambahan. Aku pas putar-putar lagi kan, Pas ngedit. Tengok, Kok murah sekali rumahnya, Satu juta setengah aja. Itu waringnya aja. Itu waringnya doang ya, Yang kuitung. Anu, Kawatnya belum kuitung. Kawatnya itu, Sama juga sih guys. Bapak om? Satu gulung. Satu gulung, bapak? Satu gulung, Tiga ratusan luk. Nah, Satu gulung tuh, Tiga ratusan guys ya. Nih kawatnya abis sekitar, Kurang lebih sama ya dengan waringnya. Abis sekitar, Tiga empat gulung juga guys. Jadi kurang lebih, Kita hitung bodohnya aja lah, Satu setengah juga ya. Berarti tiga juta. Kemarin waringnya kan, Kita hitung, Koturnya aja, Satu setengah. Terus kita hitung juga, Kawatnya, Satu setengah juga. Berarti tiga juta ya. Nah, Kalian sebulan gaji, Apa? Bisa bangun dindingnya. Kalau UMR Kalimantan itu kan, Sekitar dua setengah gitu guys ya. Eh kurang lah, Berarti dua bulan ya. Oke, Mungkin itu sekian, Untuk tambahannya. Oh iya, Tambah, Apa? Mungkin paku ya, Untuk dindingnya tuh. Paku itu sekitar, Bapak Om? 5 kilo lah ya, Kita hitung kotornya tuh. Satu kilonya tuh tiga puluhan. Berarti 150. Kurang lebih, Tiga juta lebih lah gitu ya guys. Kita hitung lima juta ya lah, Berbanding dengan bataku, Dua puluh juta. Bayangkan, Tujuh kali, Tujuh belas. Kalian mau lihat ya, Tujuh kali tujuh belas itu sebesar apa. Nah, Tuh, Dari situ, Eh salah. Nah, Dari situ, Ini belakang nih guys. Sampai ke sana. Nah, Itu tujuh belas. Panjangnya, Lebarnya tuh tujuh. Kita lihat sampingnya ya, Tujuh. Nah, Ini tujuh meter nih, Dari sana tuh. Dari sana, Sampai ke sini. Nah, Tiangcornya, Tiangcornya itu ada, Satu, Dua, Tiga, Empat, Satu, Tiangcornya satu meter lebih. Meter setengah mungkin ya. Bang kok baju lo itu, Itu terus bang. Nggak apa, Namanya kulina harus ganti-ganti baju terus. Habis, Capek ke badan, Nyunci terus. Dah, Sekian, Dan sia. Ya. Tidak. Tidak. Tidak.